BENDERA MERA PUTI BENDERA MERA PUTI Kapolri menegaskan pencoretan bendera merah putih merupakan pelanggaran hukum. BENDERA MERA PUTI Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No.24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, pencoretan bendera merah putih diancam pidana 5 tahun penjara atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta agar pelaku ditindak tegas. BENDERA MERA PUTI Sekarang saya tanya kepada kamu, itu melanggar hukum apa enggak? Ya tindakan tegas. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menyayangkan adanya insiden tersebut dan mempersilahkan aparat menegakkan aturan. Ya kalau memang itu merupakan hal yang dianggap melanggar terhadap simbol negara. Kan kita juga dari luka tidak pernah menghalang MOI itu. Ada himbawan gak sih Pak? Biar tidak terjadi lagi seperti itu Pak? Ya memang kalau itu memang betul-betul terjadi ya tentu kita harapkan tidak diulangi lah. Jadi semuanya memang demonya itu harus apa? Harus tertib, ya sesuai dengan aturan. Sejumlah pihak meminta aparat segera menindak lanjuti kasus ini agar insiden serupa tidak terulang lagi. Tim Liputan, Metro TV Ya kepolisian juga sampai saat ini juga terus menyediki kasus dugaan pelecehan lambang negara ini. Begitu karena sudah ada videonya di sini Zaki ya? Betul, kita langsung saja bergabung bersama dengan Kabak Mitra Polri, Kompes Polisi Awis Setiono. Pak Awis, apakah ini pelaku sudah diketahui siapa? Dan apakah juga sudah ditangkap? Mungkin saya ceritakan dulu bahwasannya setelah kejadian tanggal 16, memang kita tanggal 16 kan konsentrasinya kan pengamanannya. Kita tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun dari setelah pengamanan itu, ternyata ada laporan informasi dari intelijen bahwasannya ada tadi penundaan bendera Merah Putih, ada bendera Merah Putih yang dituliskan tulisan Arab tadi. Dari situ tentunya akhirnya reserse Pores Metro Jakarta Selatan saat reskrim melakukan penyelidikan dan akhirnya dibuatkan laporan. Kenapa tidak ditangkap saat itu juga Pak? Model A. Kenapa tidak ditangkap saat itu juga kalau memang melihat ada tambang negara yang ditangkap? Itu sangat teknis ya, sangat teknis bahwasannya masyarakat harus tahu itu bahwasannya ini adalah yang kita hadapi adalah masa. Psikologi masa dan psikologi orang per orang itu beda. Karena kalau sudah psikologi masa itu sudah kadang-kadang yang irasional pun ada di sana. Jadi keberanian mereka karena sekumpulan orang banyak itu tadi sehingga mereka berani melakukan perbuatan-perbuatan bahkan yang melanggar aturan yang ada. Sehingga kita pun juga berhati-hati tidak langsung kita melakukan penangkapan. Dari situlah kita nanti tentunya dari fakta-fakta hukum, fakta-fakta yang kita temukan dari foto, video, nanti akan kita kembangkan siapa berbuat apanya nanti harus dipertanggungjawabkan dengan hukum. Dari kepolisian sini sudah melakukan digital forensik begitu terkait video yang kemarin. Nah itu apa temuan ya Pak? Apakah sudah teridentifikasi? Ada berapa orang misalnya yang megang? Kemudian apakah betul memang lambang negara itu betul-betul dilecehkan, terbukti di situ? Ya kalau dari gambar memang tidak diragukan lagi ya karena memang itu fakta yang kita bisa lihat semua. Masyarakat pun semua bisa melihat itu. Tapi secara spesifik terkait dengan proses penyelidikan saya tidak bisa mengungkapkan karena ini sangat sensitif. Tentunya nanti kalau sudah ada hasil akan kami sampaikan kepada publik. Tapi yang jelas penyelidik sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait proses penyelidikan ini untuk tentunya mencari alat-alat bukti. Tentunya ini dari saksi dulu, dari saksi-saksi yang melihatnya. Termasuk orang-orang yang terdapat dalam BIMU itu kita juga melakukan pemeriksaan. Beberapa orang Pak saat ini yang sudah diperiksa terkait proses itu? Kurang dari 10 ya, tapi ini terus berjalan ya, terus berkembang ya. Tentunya nanti akan kita lihat perkembangannya ya tadi. Tentunya siapa berbuat apa harus bertanggung jawab. Kita tunggu saja. Ini polisi sepertinya sangat hati-hati, tapi kalau kita lihat masyarakat banyak yang mendesak untuk Polri, untuk bisa bertidak-tidak gas termasuk dari Menko Pemukang Indah. Kalau hati-hatinya itu demi konstruksi hukum saja. Maksudnya kita tidak boleh digabah untuk membuat konstruksi hukum. Tapi kalau untuk pelaksanaan di lapangan, untuk melakukan pendidakan tidak mudah. Tadi saya bilang masa, kemudian kita menganalisis mulai dari digital forensik yang kita lihat, kemudian tim lapangan juga bekerja, dan ini kan mencari orang. Kita tunggu saja. Sebenarnya saat ini sudah tahu belum sih Pak, siapa ini kira-kira ini kan ada naik motor tuh. Naik motor, ada pelat mobil, ada pelat nomornya juga. Sudah trending kan sih dong sebenarnya siapa? Ya kalau saya sampaikan ya demikian, tapi kembali lagi biarlah nanti penyidik yang akan melakukan proses hukumnya. Unsur kejahatan atau amensirnya sendiri sudah ada juga dalam kasus ini? Jadi ini masih awal Pak ya. Selama nanti pelaku yang megang bendera itu, kalau belum kita tangkap tentunya kita akan belum bisa mengungkap itu. Dari situ nanti akan menanti siapa yang, mungkin ada yang mendanai segala gitu. Jadi memang ini luas begitu ya, tidak hanya memegang saja dan membawa di situ. Nah ini mengungkap satu persatu kan, siapa yang megangnya, dia dapatnya dari mana, kenapa kok ditulisin begitu, gambar tulisan demikian, siapa yang memerintah. Tentunya nanti akan kita terusin sampai. ...cara hukum dan dikhawatirkan juga oleh masyarakat, akhirnya nanti menguap saja begitu terkait dengan kasus ini. Menjawab kekhawatiran itu Bapak Alu gimana? Itu juga sama seperti yang saya tanyakan kepada penyidik ya, komitmen mereka. Kepada penyidik bahwasannya, penyidik akan komitmen itu tentunya juga tadi saya sampaikan, kesulitan selama ini, kembali lagi kita berhadapan dengan psikologi masa. Tentunya kita juga berhati-hati, tidak dengan mudah kita melakukan penindakan saat terjadinya demo itu. Kemudian dalam mengidentifikasi sesuatu tentunya kan kita pasti akan mencari yang termudah dulu, mengidentifikasi orang kan, dari wajah, mungkin dari tanda-tanda tertentu. Dari situ tentunya kan nanti kita akan berkembang agarnya bisa menunjuk seseorang itu. Jangan sampai kita juga nanti kemudian hari salah tangkap, itu yang kita tidak mau tahu, tidak mau terjadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Awi, silahkan di studio Metro TV pada malam.